Pemirsa dalam rangka memperingati hut Bayangkara yang ke-71, jajaran kepolisian daerah Polda, Papua Barat, bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Manokwari, menggelar aksi donor darah. Kegiatan aksi donor darah yang melibatkan ratusan personil dimulai sejak pukul setengah 9 Kamis pagi. Selain melibatkan personil kepolisian dari Polda, aksi donor darah tersebut juga diikuti oleh anggota Kodam 18 Kasuari, Papua Barat, jajaran pegawai perbankan dan masyarakat umum. Dalam kegiatan donor darah ini, Kapolda, Papua Barat, Brigadir Jenderal Polisi Martwani Sormin, juga ikut mendonorkan darahnya sebagai pelopor dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, aksi donor darah kemudian dilanjutkan oleh jajaran perwira dan pejabat utama di lingkungan Polda, Papua Barat. Dari pantauan Kasuari Channel, para pendonor yang akan mendonorkan darahnya secara bergiliran melakukan pemeriksaan tekanan darah dan HB setelah diketahui tidak ada masalah. Mereka kemudian langsung menuju tempat filbet dan dilakukan proses pengambilan darah oleh personil PMI Kabupaten Manokwari. Berdasarkan informasi, aksi donor darah yang dilakukan untuk memperingati hari Bayangkara ke-71 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2017 ini bertujuan untuk semakin meningkatkan kegiatan sosial dan kemanusiaan serta lebih mendekatkan Polri dengan instansi terkait lainnya termasuk masyarakat. Hal ini juga untuk menunjukkan keberadaan aparat pendegak hukum mampu menjadi mitra masyarakat sekaligus penggerak terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang bertoleransi dan berkeadilan sosial. Dalam kegiatan donor darah tersebut, hampir seluruh pendonor merupakan personil dan masyarakat yang beragama nasrani. Sebab sebagian personil yang beragama muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui berapa jumlah kantong darah yang diperoleh pihak PMI Kabupaten Manokwari dari aksi donor yang diikuti oleh personil jajaran Polda, Papua Barat, Kodam 18 Kasuari, Papua Barat, pihak perbankan dan masyarakat. Martinus Mayor mengabarkan.